Intro Sejumlah kendaraan anggota umum maupun pribadi pada Rabu 23 Desember 2020 pagi yang memasuki area terminal Kembang Putih Tupan di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, dihentikan petugas. Pengemudi dan beberapa penumpang diminta turun untuk diperiksa barang bawaannya. Selanjutnya diminta berbaris untuk menunggu antrean tes urin. Dengan tetap disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker dan tidak berkerumun. Operasi simpatik bersih narkoba dalam rangka libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 melibatkan pemerintah Kabupaten Tupan, Polres, Dishub, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tupan. Kepala BNNK Tupan AKBPI Madi Arjana di sela operasi menjelaskan, selain deteksi dini penyalahgunaan narkoba, petugas juga memeriksa keselamatan kendaraan, pengemudi, atau penumpang angkutan umum. Dari target 100 orang yang akan diperiksa, petugas telah memeriksa 80 orang. Hasil tes urin mereka dengan parameter 6 dinyatakan negatif atau bebas narkoba. Sementara pemeriksa kendaraan ditangani oleh Dinas Perhubungan Tupan, Perwakilan disub yang bertanggung di Terminal Gembang Putih Tupan, Kus Diono menjelaskan, semua surat kendaraan telah diperiksa petugas satu per satu. Selain itu, petugas mengingatkan semua pengemudi dan penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk anu, untuk surat-surat, lengkap semuanya, meskipun dengan aturannya dan biar seber, juga kita hanya memberi aturan selalu pakai mahtar, baik penumpang maupun yang angkutan yang naik turun kendaraan, kita sering sekali untuk memperingatkan mereka untuk selalu menjaga kesehatan dan Alhamdulillah selama ini kita dimengasihkan mereka. Untuk kelayakan kendaraan gimana ya? Kelayakan kendaraan Alhamdulillah juga layak, beraturan dan yang terjuangnya adalah yaitu tetap protokol kesehatan, tetap kita utamakan. Dari Tupan, Tim Liputan Bok Tupan TV mengabarkan.